Ketika Aisyah lagi cemburu, marah-marah, terus minta diantarkan ke rumah Abu Bakar kan Nabi cuma bilang, yaudah saya antarin ya, malah mau dianterin Aisyah juga mau bilang enggak, bingung gitu Karena keluar rumah sendiri mungkin malam-malam agak susah, mending dianterin sama suami Yaudah deh, dalam keadaan marah Aisyah pun berkomunikasi sama Nabi Yaudah saya antarin ya, yaudah gak apa-apa, tapi marah gitu Dan terin Naik ke atas kuda, Nabi memberikan lututnya sebagai pijakan bagi Aisyah Dalam keadaan marah, apakah Nabi tidak marah? Mungkin Nabi juga marah, mungkin Nabi juga tersinggung dengan sikap Aisyah Tapi tetap bisa ngejaga emosinya dengan sangat woles Nabi jongkok, terus meletakkan lututnya di depan Aisyah Tangannya diberikan, coba gimana cewek teh, digituin Apa gak kelepek-kelepek ya? Lagi mana nih Aisyah? Mau naik sendiri ke atas kuda, susah Mau pakai bangku nyari-nyari dulu Yaudah deh, apa yang ada di depan? Yaudah pegangan tangan Sentuhan itu menurut beberapa penelitian memberikan efek luar biasa secara sikis kan ya? Sehingga ada, saya pernah baca artikel nih Entah kebaca, entah sengaja nyari ya Ternyata meluk itu, pelukan itu memberi efek yang luar biasa kepada pasangan atau kepada anak Sehingga minimal kita harus memeluk pasangan kita Maaf ya, nanti dipraktekin ya Minimal dalam sehari kita memeluk pasangan kita 20 detik Minimal Ya saya mah kayaknya lebih lah Minimal 20 detik 20 detik ini sekali meluk ya Bukan sekali meluk sedetik terus 20 kali gak ngaruh juga sih Satu kali meluk 20 detik Itu ngefek Nah, Nabi meletakkan kakinya, lututnya untuk jadi pijakan buat Aisyah Memberikan tangannya, sentuhan tangan Kemudian diangkat, naik ke atas kontak atau keledai atau kuda Jalan ke rumah Terima kasih telah menonton!